Saat melakukan patroli dalam rangka menekan penyebaran virus corona di sejumlah warkop dan tempat makan, tim gabungan pencegahan virus corona di kota Pontianak malah justru menemukan ratusan botol minuman keras beralkohol dari salah satu warkop yang berada di jalan Hijaz. Saat menyisir sejumlah tempat makan dan warung kopi dalam patroli menekan penyebaran virus corona, tim gabungan justru menemukan ratusan botol minuman beralkohol dari salah satu warkop yang berada di jalan Hijaz Pontianak. Awalnya tim patroli mencurigai salah satu warkop yang kelihatan tertutup dan langsung melakukan penelusuran. Hasilnya ternyata ditemukan banyak orang-orang di dalamnya. Saat menyadari ada tim gabungan yang mendatangi, para pengunjung pun berusaha untuk bersembunyi di lantai 2. Saat itulah tim berusaha naik ke atas dan akhirnya menemukan minuman keras. Kasat Pol PP kota Pontianak, Syaripah Adiana menyebut ada 17 dus yang berisikan ratusan botol dengan belasan merek minuman mengandung alkohol yang didapati dari warkop tersebut, yakni akan mendalami temuan ini. Sebab warkop tersebut telah melanggar berda karena penjualan minuman keras yang tidak diperbolehkan dijual di warkop. Ya, mereka ini melakukan penjualan yang bukan pada tempatnya. Dan juga mereka tidak mentaati surat edaran gubernur untuk tidak berkumpulnya orang. Jadi dia masih berkumpul-kumpul dalam menikmati minuman beralkohol. Ini mereka di etalase atau bagaimana sih Bu penjualannya? Ya, mereka menyimpan ini di tempat tertentu, artinya di lantai 2. Kami dapat karena kami melihat orang-orang bersembunyi di atas. Makanya ketemulah barang ini. Maulid Pond TV memberi tekan.